Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sudah cukup lama tidak upload video dikarenakan komputernya baru di install Windows 11 versi stabil baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Java pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang variable dan tipe data apa itu variable? variable itu merupakan tempat kita menyimpan data semacam container dimana kita bisa menempatkan data dan datanya itu bisa kita gontak-ganti kemudian tipe data variable itu akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya tipe data kalau dalam bahasa pengalaman Java karena setiap variable yang ada di dalam Java itu hanya bisa digunakan untuk menyimpan data dengan tipe tertentu apa itu tipe data? tipe data jenis data jenis data yang akan bisa disimpan dalam sebuah variable atau mungkin yang bisa diolah setiap kita membangun sebuah program pada dasarnya program tersebut akan mengolah data dan ada banyak jenis data yang bisa diolah tergantung programnya misalkan dia mengolah data numerik atau angka, melakukan perhitungan atau mungkin dia mengolah teks berarti data yang dia olah itu adalah string atau mungkin dia mengolah data image atau gambar atau mungkin data video atau mungkin data audio dan lain sebagainya ada banyak sekali jenis data yang bisa diolah dalam sebuah program begitu juga dengan Java Java mendukung banyak jenis tipe data yang bisa diolah dalam program ini nah, apa saja tipe datanya dalam Java kelas itu merupakan tipe data utama yang bisa digunakan di dalam Java misalkan kita punya sebuah kelas saya contohkan saja kita punya sebuah kelas kita buat kelas baru misalkan buku ya buku dari Java nah, buku ini adalah sebuah kelas maka buku ini bisa menjadi sebuah tipe data di dalam Java itu adalah tipe data utama di dalam Java itu kelas-kelas apa kelas yang Anda miliki misalkan string juga atau mungkin array itu adalah tipe data utama di dalam Java nah, selain tipe data utama Java juga menyediakan tipe data yang disebut dengan tipe data primitif apa yang maksud dengan tipe data primitif ya, tipe data-tipe data yang biasanya digunakan di bahasa programan sebelum-sebelum Java apa saja yang termasuk dalam tipe data primitif ada delapan tipe data primitif bisa kita lihat di sini ada byte, short, in, long, float, double, char, boolean itu adalah tipe data primitif selain dari itu adalah tipe data non-primitif bisa kita lihat di sini pembagian tipe data dalam Java jadi tipe data dalam Java itu digolongkan jadi dua yaitu yang pertama primitif kemudian yang non-primitif kebanyakan kita akan menggunakan tipe data non-primitif ya karena inilah tipe data yang bisa dianggap tipe data kelas satu di dalam Java contohnya string, array ataupun nama kelas yang kita bikin sendiri ataupun nama kelas-kelas lainnya sementara yang tipe data primitif itu seperti contohnya ada boolean yang isinya nanti true atau false kemudian atau numerik numerik ini terbagi atas dua bisa karakter atau integral atau angka nah integral ini terbagi atas dua lagi yaitu integer dan floating point atau bilangan bulat dengan bilangan berkoma bilangan bulat itu ada berapa jenis ada byte, short, integer, long sementara floating point juga terbagi atas dua jenis float dan double ini walaupun sama tipe data dan kelompok yang sama sama-sama integer keempat ini tapi mereka memiliki kemampuan menyimpan yang berbeda contoh, kalau untuk byte dia hanya bisa menyimpan satu byte data kalau short bisa menyimpan sampai dua byte data kalau integer sampai empat byte sedangkan long itu delapan byte semakin tinggi kapasitasnya berarti semakin banyak angka yang bisa disimpan contoh disini kalau untuk long itu bisa dari minus sembilan berapa ini sembilan sekian 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 sampai sembilan sekian 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 itu untuk long kemudian kalau untuk byte hanya bisa sampai minus 128 sampai 127 jadi kalau seandainya anda gunakan byte tapi anda menyimpan angka 256 itu tidak bisa sementara untuk integer ya rangnya dari sini sampai segini mungkin muncul pertanyaannya kenapa tidak kita pakai saja long semuanya jadi kita tidak perlu repot-repot memikirkan tipe datanya ya kita bisa gunakan long tapi semakin kalau kita gunakan long tentu akan banyak juga memori yang digunakan oleh komputer kita karena dia membutuhkan ukuran yang lebih besar jadi silahkan bijak dalam menentukan tipe datanya nah ini tipe data primitif selain dari ini itu adalah tipe data non-primitif contohnya string, date, time atau mungkin array atau mungkin tipe data turunan yang kita buat dari sebuah kelas atau yang lainnya nah mari kita lihat contoh codingnya seperti apa ini kita hapus dulu untuk mendeklarasikan sebuah variable cukup sederhana dimulai dengan tipe datanya terlebih dahulu apa jenis data yang akan disimpan di dalam sebuah variable misalkan integer integer misalkan nilai 01 nah ini mendeklarasikan sebuah variable variable yang namanya nilai 01 kemudian tipe nya adalah integer berarti yang bisa disimpan di dalam nilai 01 ini hanyalah tipe data berupa angka atau mungkin byte byte contohnya byte yang bisa disimpan disitu hanyalah angka saja nilai 01 sama dengan 100 ini kenapa 0 ini 01 tadi kan byte itu hanya sampai 128 127 lupa 127 jadi kalau seandainya kita coba assign 130 ke dalam ini maka nah kalau disini sudah dikasih tahu ya tipe nya mismatch karena ya gak bisa karena dia byte dia hanya bisa menampung sampai 127 ini sudah paling maksimal kemudian terkait variable untuk penamanya itu mengikuti aturan penamaan identifier di dalam java yaitu yang pertama dia harus terdiri atas alfa numerik dan underscore hanya boleh itu saja untuk namanya boleh seperti ini boleh seperti ini boleh ada angka boleh tidak dan boleh pakai underscore itu aturan yang pertama terus aturan yang kedua tidak boleh diawali dengan angka jadi kita gak boleh taruh 01 disini atau mungkin 1 jadi ya sederhana itu saja boleh menggunakan karakter kemudian angka plus underscore kombinasinya tapi gak boleh diawali dengan angka kemudian juga disarankan untuk setiap variable itu menggunakan lower comma case jadi uruh kecil untuk setiap kata pertama kemudian kalau seandainya itu di atas 2 kata atau berapa kata kata pertama itu menggunakan huruf kecil semua sementara untuk kata berikutnya itu menggunakan huruf kapital di setiap huruf pertamanya nilai mahasiswa baru contoh ya oke nah ini adalah tipe data primitif nah untuk tipe data primitif ini sendiri java 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 menyediakan tipe data padanannya yang bukan primitif contoh kalau untuk byte oh ya satu lagi disarankan ketika anda mendeklarasikan sebuah variable usahakan langsung dikasih nilai jangan jangan di biarkan dia nil nah ini tipe data primitif tadi ya primitif nah java juga menyediakan tipe data yang sama tapi bukan tipe data primitif faktanya untuk byte ini java menyediakan tipe data non primitifnya yaitu ini biasanya huruf awalnya itu huruf besar bedanya cuma disitu nilai 02 non primitif ya pada dasarnya sama sih kedua variable ini sama-sama bertipe byte cuma yang satu adalah tipe datanya primitif yang kedua adalah tipe datanya adalah non primitif bedanya dimana kalau untuk tipe data primitif dia tidak diperlakukan sebagai sebuah objek yang merupakan hal utama dalam objek oriented programming nilai 01 kalau kita tambahkan titik disini tidak akan muncul apa-apa ya karena dia bukan sebuah objek 100 sementara kalau seandainya dia tipe data non primitif nilai 02 kalau titik disini maka akan muncul metode atau properti yang dimiliki oleh sebuah objek layaknya sebuah objek misalkan apa ya byte value mungkin atau ya karena representasi dari tipe data primitif ya tidak banyak juga yang bisa kita lakukan disini kira-kira itu begitu juga dengan integer yang tadi tipe data salah satu tipe data primitif adalah integer disini long java menyediakan tipe data padanannya misalkan untuk integer ini aja deh yang saya ganti integer kalau integer bedanya dia integer lengkap integer kayak gini atau contohnya long ini tipe data primitif sementara untuk non primitifnya java menyediakan long long ini pakai l cara nulis belakang nah mungkin muncul pertanyaan kalau seandainya java menyediakan tipe data non primitif untuk tipe data yang seperti ini yang 8 ini kenapa masih tetap ada tipe data yang 8 ini yang primitif ini bekankah sudah ada disediakan oleh java tipe data non primitifnya untuk data yang sesuai ya hal ini dikarenakan java ingin mengakomodir programmer programmer yang sebelumnya pernah menggunakan bahasa penggraman sebelum java ini misalkan seperti c++ c gitu dimana tipe data yang biasanya mereka gunakan itu adalah tipe data primitif yang seperti ini makanya java tetap menyediakan tipe data primitif ini ya alasannya cuma itu agar programmer yang berasal dari bahasa penggraman sebelumnya dapat menggunakan merasa familiar dengan tipe data yang disediakan oleh java oke jadi itu pertemuan pembahasan kita hari ini tentang variable dan tipe data oh ya satu lagi setelah kita mendeklarasikan tipe data dari sebuah variable maka untuk selanjutnya variable ini hanya bisa menyimpan data dari tipe tersebut tidak bisa dari tipe yang lainnya dan juga tidak bisa diganti oke demikianlah pembahasan kita tentang variable dan tipe data mudah-mudahan bisa diingerti kita lanjutkan di lain waktu terima kasih selamat menikmati